selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 10 hari lalu informasi yang kedua adalah bahwa sekarang untuk karantina di Malaysia itu bisa membuat permohonan home quarantine atau karantina di rumah tapi yang hanya bisa membuat permohonan home quarantine hanya yang sudah lengkap vaksin 2 dosis atau 1 dosis untuk yang untuk lebih detail tentang cara membuat permohonan home quarantine sudah saya jelaskan di video sebelumnya silahkan kalian scroll ke bawah atau dicari pada list video youtube channel Dajibi ini saya sudah jelaskan secara detail bagaimana cara mengisi home untuk membuat permohonan home quarantine lalu yang ketiga pemasti yang ketiga ini saya dapatkan kemarin dari salah satu subscriber youtube channel Dajibi ini beliau mendapatkan approval my triple pass untuk kategori yang ingin masuk ke Malaysia dengan tujuan menikah yaitu social visit lalu beliau juga sudah mendapatkan home quarantine approval artinya beliau juga sudah dibolehkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia untuk bisa membuat karantina di rumah sendiri tapi kemarin ditolak menurut informasi yang saya dapatkan dari beliau bahwa beliau masuk ke Malaysia itu melalui jalur laut yaitu melalui kapal laut Batam dari Batam ketika di Batam beliau tidak ada masalah melewati imigrasi Indonesia tapi ketika tibanya di Johor beliau ditolak oleh imigrasi Malaysia dengan alasan Malaysia belum membuka pintu untuk melakukan pernikahan di Malaysia jadi ini sedikit membingungkan juga menurut saya karena banyak sekali teman-teman warga negara Indonesia perempuan dan laki-laki yang berhasil masuk ke Malaysia untuk menikah dengan warga negara Malaysia di masa pandemi ini jadi buat saya ini mungkin oknum ya di pintu masuk imigrasi yang wilayah Batam jadi buat teman-teman yang mungkin ada kondisi sama seperti dengan beliau saya sarankan sebaiknya masuk lewat Jakarta saja melalui pesawat lalu lewat Kuala Lumpur jadi tujuannya Jakarta Kuala Lumpur untuk masuk ke Malaysia dengan tujuan menikah teman-teman yang sudah mendapatkan approval home quarantine tidak perlu lagi membuat pembayaran untuk karantina seperti di MySafe Travel ya jadi saya sedukan disini saya berjelas disini bahwa MySafe Travel ataupun MySafe untuk membuat pembayaran karantina itu hanya untuk yang akan karantina di hotel jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan approval karantina di rumah tidak perlu lagi membuat pembayaran tersebut adapun jika nanti ketika check-in pesawat petugas check-innya meminta bukti pembayaran karantina jelaskan saja bahwa teman-teman sudah mendapatkan approval karantina di rumah dan tunjukkan bukti home quarantine-nya atau bukti karantina di rumahnya tidak perlu lagi membuat pembayaran lalu ada juga kemarin yang bertanya di Youtube channel bahwa apakah perlu lagi membayar untuk Rp2.600 untuk biaya akomodasi atau biaya kebanyakan karantina tidak perlu lagi jadi jika teman-teman sudah mendapatkan approval home quarantine satu-satunya biaya yang perlu kalian bayar ketika ada ketibaan adalah pembayaran swab PCR test yang dilakukan ketika teman-teman tiba di ketibaan itu yang harus kalian siapkan sebesar Rp250 pembayaran PCR testnya buat teman-teman yang mungkin tujuan akhirnya ke Sabah Sarawak Pineng Langkawi dan kalian memiliki penerbangan transit kalian diperbolehkan untuk melanjutkan penerbangan transit dengan syarat sudah mendapatkan home quarantine dan juga sudah lengkap vaksin jadi ketika di ketibaan teman-teman bisa langsung memberitahukan ke petugas bahwa teman-teman semua akan transit bahwa teman-teman akan transit lalu nanti teman-teman juga akan tetap di swab nah untuk hasil swabnya itu selama 4 jam jadi teman-teman pastikan untuk penerbangan transitnya itu kurang lebih 6 jam dari jadwal keberangkatan jadi ketika teman-teman tiba di KLIA kalian harus di swab dulu lalu membuat pembayaran lalu menunggu hasilnya sekitar 4 jam kalau memang negatif baru teman-teman akan dikasih surat dari Kementerian Kesehatan untuk menaiki public transport seperti pesawat untuk meneruskan transit penerbangan dengan saran juga untuk menunjukkan tiket penerbangan tersebut ya sertifikat vaksinnya juga harus di bawah dan juga home quarantine jadi saya ulangi buat teman-teman yang ada penerbangan lanjutan misalnya ke Pineng ke Sabah ke Sarawak dan tujuan pertamanya adalah di Kuala Lumpur di ketibaan Kuala Lumpur teman-teman akan di swab dulu lalu menunggu hasilnya selama 4 jam dan membuat pembayaran juga disitu sebanyak 250 ringgit untuk yang bukan warga Malaysia dan untuk warga Malaysia gratis swabnya dan pastikan teman-teman memiliki jangka waktu selama 4 jam 6 jam karena untuk menunggu hasilnya itu selama 4 jam jadi penerbangan transitnya minimal 6 jam agar tidak ditinggal pesawat penerbangan berikutnya nanti kalau memang hasilnya negatif petugas akan memberikan surat untuk perjalanan agar bisa menaiki pabrik transport seperti pesawat ke Peneng ataupun ke Sabah ke Sarawak informasi ini saya dapatkan dari salah satu teman juga yang akan pulang ke Peneng tapi beliau turunnya di Kuala Lumpur dan informasi ini juga valid ya jadi tidak bukan hoax baiklah teman-teman itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini jangan lupa subscribe share hidupkan tanda loncengnya dan bagikan juga ke teman-teman yang lain di media sosial kalian agar teman-teman lain yang belum tahu informasi ini bisa mendapatkan informasi ini juga agar kita semua sama-sama mudah untuk melakukan perjalanan ke Malaysia semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih